Hai assalamualaikum Bro apa kabar semoga sehat selalu ya di video ini saya akan berbagi tutorial memasang auto liter 12V bro nah merk Stanley kita buka dulu kemasannya apa itu auto liter auto liter itu pematik korek bro atau pematik buat api rokok di mobil nah seperti ini jadi ini gunanya untuk menyalakan rokok ketika kita mengendara dan kita sudah dapat kabelnya bro untuk kabel plusnya ini dan ini untuk kabel minnya bro jadi untuk mobil-mobil jadul mungkin yang belum ada auto liter nya bisa beli seperti ini bro kita buka dulu ini harganya kisaran 20-30k bro seperti ini dalamnya nih kalau mobil-mobil sekarang mungkin udah ada ya ini saya dipasang di mobil carry bagong atau carry book nah seperti ini bro nah ini nanti barangnya keluar disini merah dan ini dudukannya tinggal kita pasang saja tinggal kita tempatkan kita cari tempatnya yang pas kemudian kita ukur kita lubangnya dan kita pasangkan bro ini saya udah dapat lubang yang saya suka atau yang saya minati dan ini lagi saya tandai dulu bro sampai lubangnya terbentuk kira-kira saja nanti jangan sampai longgar nah kemudian ini setelah ditandai seperti ini tinggal dilubangi kita bor dengan mata bor yang seperti ini bro atau terserah yang penting bisa bolong saja dan bisa rapih tinggal di korek-korek saja jangan sampai terlalu longgar selamat menikmati selamat menikmati oke bro ini sudah pas lubangnya tinggal di coba dulu dimasukkan lighternya nah ini lubangnya dimasukkan dulu kesini di drag bro searah jarum jam untuk ngencengin lubang ini bisa juga beralih fungsi jadi untuk charger HP yang charger HP di mobil tinggal ditusukan saja bro dimasukkan yang kesini atau bisa juga untuk kipas angin yang DC 12 volt dimasukkan atau alat-alat yang lain bro yang notabene nya bisa dicolokkan ke lighter ini intinya ini lubang untuk serba gunalah nantinya bisa digunakan untuk mati korek atau charge HP atau juga untuk kipas angin DC 12 volt bro nah ini masih agak sedikit longgar karena ini cat terlalu besar ya bro lubangnya sedikit jadi tidak pas nanti akan saya tutup menggunakan plastik steel atau lem campur bro nah ini dia lem campurnya ini lem campur plastik steel hitam dan putih takarannya 1 banding 1 tinggal diaduk saja bro nah diaduk sampai rata sampai mencampur gitu bro si warna hitam sama warna putihnya atau ini biasa disebutnya lem besi ya tapi saya lebih suka sebutnya ini plastik steel x-tone atau apapun merk yang penting lem campur seperti ini bro ini gunanya untuk menahan dudukan yang tadi sedikit longgar agar tidak tertarik atau terdorong saat kita memasukkan pemati koreknya nanti setelah tercampur tinggal ditutup saja bro nah bagian sini agar sedikit terlihat rapih karena dashboardnya juga warna hitam kita tutup menggunakan yang warna hitam lagi sekaligus untuk memperkuat si dudukan lubangnya ini agar tidak tertarik atau terdorong yang ketika lighter atau casan HP nantinya dicabut atau dimasukkan bro seperti itu kira-kira jika ingin pasang yang seperti ini lebih dari satiji juga bisa bro yang penting kabelnya gunakan yang ukuran besar agar tidak panas karena arus yang akan dialiri juga besar bro nah ini bagian dalamnya sudah kena lem kita lepas dulu agar tidak belepotan nah ini dilepas dulu bagian dudukan untuk lighternya dengan cara diputar berlawanan arah jarum jam seperti buka baut biasa bro nah ini sudah rapih kelihatannya lumayan jika ingin pasang di mobil-mobil truck atau mobil-mobil yang lain juga disesuaikan saja tegangannya karena ini mobil carry atau mobil-mobil dengan satu aki 12V jadi saya gunakan auto lighter yang 12V juga untuk pengkabelannya atau instalasinya disesuaikan saja dengan kebutuhan bro nah ini dia ada tile stop atau lampu kotak dan lampu rem ini ikut langsung tanpa kontak ini ada head juga tanpa kontak dan ini hajar intinya barisan tiga ini langsung ke aki dan ini yang atas jika radio ikut kontak ACC yang bawah ini IG ikut kontak bro nah ini ada bacaannya baterai langsung ke aki ini kontak ACC dan ini IG pokoknya disesuaikan kebutuhannya jadi kalau mau charge hp itu ikut setrum kontak maksudnya kalau di kontak baru bisa charge hp atau bisa standby tanpa harus kontak juga bisa charge hp bro nah saya udah siapkan dua kabel ini kabel merah dan kabel hitam untuk plus dan minnya dan sudah saya sambung untuk kabel hitam ini adalah min ini dan merah adalah plus yang ini bro yang bulat ini sudah saya sambungkan dan sudah saya isolasi untuk kabel hitam ini adalah min saya sambungkan dengan pitting seperti ini bro pitting lakson biasanya kalau di mobil nah ini untuk plusnya ini yang bulat yang kabel dapat dari beli lighter tadi sudah dapat kabel colokan bulatnya nanti tinggal dipasangkan di bagian belakangnya nah sekali lagi yang pitting ini adalah min dapat bodi ini saya ambil langsung dari bodi mobil dan yang bulat ini yang dapat dari auto lighternya ini kabelnya ini adalah plus bro saya ambil langsung dari cycling lampu bahaya nah masuk ke sini plusnya dan minnya bodi nanti akan saya pasangkan dulu sebentar ininya saya masukkan dulu dudukan auto lighternya biar gampang dimasukkan dengan cara di derat searah jarum jam untuk mencengin nah seperti ini terus sampai masuk hati-hati jangan sampai bengkok perasaan saja diputar nah setelah itu tinggal dimasukkan kabelnya itu dari belakang bro nanti ini belum kenceng saya kenceng saya kenceng dulu nah ini udah lumayan kenceng ah oke udah tidak oblak lagi tinggal di masukkan saja kabelnya dari belakang saya cari posisi kamera dulu oke langsung saja tinggal ditancepin nah ini yang bulat dapet plus dapet yang bulat lagi colokannya tinggal dimasukkan perlahan bro sambil di bagian luarnya itu ditahan nah ini udah dimasukkan nah ini plus sudah masuk bro sekarang tinggal bagian yang min yang pitingnya gepeng saya gunakan piting seperti klakson untuk klakson bro dimasukkan ke bagian bodinya nah kurang lebih seperti ini cuman kabelnya merah semua tapi nggak apa-apa lah yang penting paham ini min dan ini plusnya bro tahap terakhir tahap uji coba tinggal dimasukkan ini pematik koreknya jika ikut kontak on silahkan di on kan dulu kontaknya kemudian ditekan karena saya kontak langsung jadi tidak usah di kontak-kontak kunci kontaknya didiamkan saja karena saya ikut hajar yaitu lampu bahaya tidak ikut kunci kontak bro nah ini udah panas dia keluar sendiri kalau panas kita lihat dulu bara apinya apakah ada wah ada asapnya bro panas nih nah kita coba nyalain apa ya nyalain rokok aja kali ya tapi coba dulu saya masukkan dulu Oh ini udah panas nggak mau bro nah masih mau tunggu lagi kalau panas dia akan keluar sendiri nah udah panas kayaknya bro udah merah banget nih saya masukkan kemudian lagi ya keluar lagi kan berarti ini panas sudah bisa digunakan untuk menyalakan rokok sudah tidak mau masuk lagi berarti ini sudah panas Bro nanti akan saya bakar apa ya saya cari tisu dulu deh Hai percobaan tahap kedua Bro ditekan masuk di tunggu sampai panas nah udah panas tinggal dicabut tarik kemudian kita buktikan apakah dia panas kita bakar tisu bekas ini wah ini panas Bro sudah bisa nampak di kamera ini sudah bisa membakar tisu berarti untuk bakar rokok juga cukup nah ini dia nih oke sudah bisa digunakan kita simpan dulu kemudian kita coba dengan charger HP Bro kita masukkan nah ada lampunya biru nyala pertanda ini chargernya sudah bisa digunakan kan kita cabut nah matikan kita masukkan lagi nah biru lagi kan cabut mati masukkan biru cabut mati masukkan biru Oke Bro berarti ini sudah bisa digunakan jika ingin pasang seperti ini cukup mudah kan caranya jika kalian ada yang ingin ditanyakan untuk seputaran pemasangan autolighter atau pematikorek atau lubang serbaguna lubang ajaib Bro kalau saya bilang ini di mobil ini lubang ajaib tinggal ditulis di komentar saja jika ada pertanyaan karena saya hanya berbagi apa yang saya bisa semoga bisa bermanfaat buat korek kalian semua atau jika kalian memiliki masalah di pematikorek yang tidak bisa digunakan untuk mengecas HP ataupun untuk matikorek silahkan dites dulu untuk min dan plus dari akinya kabel duanya tadi menggunakan tes pendese atau bisa juga menggunakan bolam tusuk dites aja kaki min dan plusnya harus ada apinya Bro atau harus ada strumnya jika strumnya ada tapi tetapi tetap saja tidak bisa digunakan berarti tinggal diganti saja lighternya terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum selamat menikmati